Aku lupa bahasa rusia, tapi lupa bahasa rusia Saya hidupkan dulu ya, subtitelnya Waduh Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera guys Welcome back to my youtube channel guys Apa kabar kepada kalian yang tengah menonton? Semoga kalian yang tengah menonton ini berada dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys Nah guys, pada kali ini kita akan lihat satu lagi video Di mana kita akan reaction mengenai tentang bulik Di mana orang bulik ini guys ya Cewek, bulik asal dari negara Rusia Menikah dengan orang Indonesia guys Dan dia memberikan satu penjelasan Ataupun memberikan, menerangkan Menerangkan lah ya Tentang bagaimanakah kesannya saat ketika Berada di Indonesia Menikah dengan orang Indonesia Baru nikah ni guys Ya, baru nikah ni Dengan judulnya iaitu Kesan isteri Rusia selama tinggal di Indonesia Q&A Itu adalah judulnya Dan merupakan dari channel Nikah dari Rusia Jangan lupa guys Seperti biasa Like, comment, share Dan juga subscribe di dalam channel ini Seperti apakah ceritanya guys Tentang kesan Serasa kesan Ya Isteri Rusia Haa Bulik dari Rusia ini Berada di Indonesia Tanpa berbahasa basi Yuk kita sama-sama nonton Di dalam video pada kali ini Yuk guys Ok guys Dengan hitungan Satu Dua Dan Tiga Guys Semprivet Dami-gospada U nasi Waduh Wapros Atwet Mizadar Wapros Nashim Instagram Naas Dua Naas Dua Naas Poistupil Wapros 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 Dan kita Akan Mulai Menjawab Tidak Mengerti Yang Dibicarakan Nika Dari Rusia Di Indonesia Reaction Reaction Jadi kita mau Reaction Reaction Di Instagram Nika You Uploading Story Oh iya Oh iya Kan inggris saya 50-50 Campur Indonesia Jokso Langsung Langsung Kita Respond Pertanyaan Pertama Bisa berada Di Indonesia Gimana Ceritanya Pertama Tadi Berada Di Indonesia Bagaimana Ceritanya Dua hari Perjalanan Bagaimana Dua hari Atau Dua hari Dua hari Atau Dua hari Dua hari Atau Dua hari Dua hari Tidak Luchu Jeng Jeng bandara Moskow transit ke Abu Dhabi pulau panjang Oh wow 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 next question setahunnya bisa ketemu gimana ini ke akhirnya bisa bahasa Indonesia jawabannya kamu harus nonton itu ada di video ada videonya harus nonton harus nonton saya kamu bisa selama amir kami sudah matur kami kami sudah maturu MRM kami sudah matur kami kami ketemu in aagram ayo peba ke?" ayo dia pakanda russi pakanda russi pakanda porsi kali dia bakanda meldaki ik datang di hal teman-teman, teman-teman, teman-teman dan dia memilih lokasi russi dan saya telah menikmati menikmati, menikmati, menikmati dan menikmati teman-teman, saya hidupkan dulu ya subtitle-nya waduh oke lanjut dan kemudian menikmati dan kemudian menikmati dan kemudian menikmati dan menikmati tinggal, sub indo mesi setiap 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 tersiap selamat menikmati sampai subtitle pun gak bisa menerjemahkan suaminya itu sampai sampai pusing kepala ya guys pertanyaan ketiga untuk pertama aku lah kalau jadi kita belum merencanakan secara detail nama anak harus siapa menjelaskan ketiga 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 setiap minggu akan di-upload segera berikutnya berikutnya menjelaskan musim panas banyak banget perbedaan bingung juga kalau pilih satu di Indonesia sangat sopan di Indonesia juga tuh ada sopan ke arah ke arah orang yang lebih tua terutama ke orang yang lebih tua kis 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 tapi nama nama tiga warna sopan nama nama untuk kita membuatmu sendiri, ini adalah perbedaunya, ini adalah perbedaunya, ini adalah perbedaunya, juga untuk darah semuanya, kepada sekolah dan kekuatan, sama lainnya di sini. Bersambung, nanti, teman-teman, ini adalah perbedaunya yang mungkin mempunyai, itu adalah perbedaunya yang penting di Indonesia. Ini adalah perbedaunya, tidak ada lagi. Islam karena apa karena dia mendakwa kenikah aku sering ngasih pidato kisah-kisah tentang Islam dia bilang dia muslim aku harus memahami budaya seseorang agama jadi aku mulai belajar tentang Islam bagus Alhamdulillah bagaimana saja di Rusia yang memiliki banyak penduduk muslimnya kotanya seperti Kazan, Dagestan, Kazakhstan, Habib, Tentu di kota aku juga ada muslim bagian barat di Rusia lebih banyak muslim enggak ada masjid di Rostov tapi perjalanan berhujud 2 jam ke sana nanti aku gimana pas Jumatan di sana tidak ada masjid di tetangga Rok tanggan Rok ush mikir kakak bahasa Inggrisnya lancar di Rusia sama program pakai bahasa Inggris ya enggak Oh enggak bisa memilih di sekolahnya cuma ada mata pelajaran aku belajar bahasa Inggris karena ketika aku memulihkan komunikasi dengan Hani suaminya bahasa utamnya Rusia kalau boleh tuh bisa bahasa Inggris di Moskow-Moskow Selatan bersambung ke 4 doa karena listrik dimati nyala sama VL tanpa alasan dan edit lelah hidupnya kakak katholik angustik atau otis I was cukup seperti itu ya buat religion-religion make me nervous aduh ok guys demikianlah sebentar tadi video dari channel nikah dari Rusia iaitu dengan judulnya shock kesan isteri Rusia selamat tinggal di Indonesia jadi guys kepada kalian teman-teman angkal yang tengah menonton ini bagaimana ceritanya video kita pada kali ini ada kalian faham dan sebagainya kalau faham ya boleh tinggalkan di ruangan kolom komentar jadi guys apa yang dapat angkal memahami dalam video pada kali ini ialah mereka ini istrinya Bolek nikah namanya nikah guys ya dan juga suaminya itu bernama Hanif mereka ini baru saja menikah ya guys pada tahun ini ya dan Bolek ini dari Rusia dia menceritakan kesannya itu apa yang saya dapat memahami adalah dia melihat orang Indonesia itu sangat sopan ya sangat sopan kepada orang yang lebih dewasa eh kayaknya adalah mungkin karena ia merasai nyaman ketika mungkin secara ngobrolnya ya secara ramahnya orang Indonesia memang terkenal dengan ramah dan paling sangat senang sekali melihat orang tersenyum iaitu orang Indonesia ya ya jadi dan kalau saya lihat ialah memang sangat melucukan ya apa yang mereka coba menyampaikan ya walaupun ya orang Rusia ini ya boleh ini dia menceritakan ataupun menyampai dalam bahasa Rusia nya itu ya guys ya ya sampai subtitle nya pun nggak bisa ya Google Translate nya itu nggak bisa menerjemahkan tapi mungkin selepas ini mungkin Abang Hanif ya bisa untuk memberikan penerjemahannya itu lebih secara detail kayaknya gitu ya guys tapi apapun juga sangat terhibur bagi saya editing haa edit video pada kali ini ini pertama kali saya melihat edit video yang sangat-sangat memberikan hiburan dan juga lucu haa tapi ya minta maaf guys ya Uncle terbatuk tapi apapun sangat melucukan dan sangat terhibur dan apapun Uncle mendoakan supaya mereka ini terus mencapai kebahagiaan di alam rumah tangga ya sebab nikah ini baru saja orang kata mu'alak ya orang yang baru saja memeluk Islam dan insya Allah mudah-mudahan pasangan ini terus ya mengecapi kebahagiaan sehinggalah kejannah amin ya Rabbul Alamin bikin ngakak editingnya itu pun sudah responnya memang bikin ngakak guys tapi apapun memang sangat seru dan menghiburkan kepada kepada semua yang tengah menonton apapun hanya satu saja yang saya ngerti guys nikah ini boleh cewek dari Rusia ini mengatakan orang Indonesia itu sangat sopan haa jadi guys kepada kalian jikalau ada beberapa hal untuk dikongsikan ataupun berbagi dan sebagainya kalian boleh tinggalkan di ruangan kolom komentar ok guys itu saja rengkal kita akan bisa ketemu lagi di bidang kandatang guys sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ok mantap mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati